Beredar di media sosial, aksi emosional Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat pertemuan terbuka di Gorontalo. Ia emosi ketika seorang pendamping program keluarga harapan atau PKH menjelaskan ada warga yang terdata namun saldonya tak pernah terisi. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku tersinggung. Sikap emosional Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang menuding-nuding warga Gorontalo beberapa waktu lalu banyak beredar di media sosial. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Risma naik pitam saat menggelar pertemuan terbuka di Gorontalo terkait data bantuan sosial atau bansos. Ia emosi ketika salah satu pendamping program keluarga harapan atau PKH menjelaskan ada warga yang terdata namun saldonya tidak pernah lagi terisi. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie merasa tersinggung karena hal tersebut. Ia menilai sikap Menteri Sosial ini tidak selayaknya dilakukan. Rusli juga mengaku sedih melihat sikap emosional Tri Risma hari ini memarahi seorang pendamping PKH. Ia mengingatkan Tri Risma hari ini untuk menjaga sikap di depan rakyat. Diketahui Rusli mengaku memperoleh informasi aksi emosional tersebut ketika ia bersama pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota saat tengah melakukan pemadanan data. Saat itu Rusli sedang mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto ke Kabupaten Boalemo. Rusli Habibie dengan tegas mengatakan dirinya tersinggung dan tidak terima dengan cara Tri Risma hari ini merespon laporan PKH itu. Secara khusus, Rusli Habibie telah meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi sikap Risma yang selalu emosional. Terlebih rekaman video yang terjadi di Gorontalo ini beredar dan menghebohkan warga. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!